Intro Assalamualaikum, Halo Movie Girls Apa kabar semua? Saya sehat kan? Di video kali ini, Asni akan merangkum salah satu film dari Korea Selatan yang berjudul A Long Visit Tahun 2010 Film yang diberankan oleh Park Jin Hye dan Kim Hye Sook ini menceritakan tentang hubungan ibu dan anak yang begitu erat Nah, bagi kalian yang suka nonton drakor nih, pasti gak asing lagi deh sama wajah pemainnya Oh iya, walaupun sudah rilis 10 tahun yang lalu, tapi film ini masih tetap masuk dalam jajaran film sedih yang mengurus air mata loh Jadi jangan lupa siapin tisu ya Oke, gak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya Film diawali dengan seorang wanita bernama Jisuk hendak pergi ke kereta untuk pulang ke kampung halaman bertemu dengan ibunya Sementara ia harus berpisah dengan suami dan anaknya Dalam kereta, ia melihat seorang anak kecil yang sedang belajar membaca Jisuk kemudian teringat masa lalunya, kenangan saat ia masih kecil Dan latar waktu film pun berpindah ke masa lalu Jisuk Terlihat Jisuk yang masih kecil sedang membaca sebuah dongeng di dalam bus yang juga dicupiri oleh ayahnya Ia selalu ikut bus ayahnya tersebut untuk berangkat dan pulang sekolah Sampainya di rumah, ia langsung disambut ibunya Ibu Jisuk sangat sayang kepadanya, bahkan melebihi adik laki-lakinya bernama Jinho Terlihat ia seperti tidak rela jika manisan buah parsik yang seharusnya untuk Jisuk malah dimakan juga oleh Jinho Lucu banget deh pas Jinho lagi menangis, tapi tetap lanjut makan Alasan ibu Jisuk sangat menyayanginya adalah karena ia pernah memiliki anak perempuan sebelum Jisuk Namun meninggal dunia di usia 2 tahun Beberapa tahun berlalu, Jisuk sudah mulai beranjak remaja Suatu hari, ia harus meneman ibunya ke pasar Di situ, ia dibuat jengkel karena ibunya sangat memaksa menawar harga saat membeli sayuran Di lain tempat, ayah Jisuk masih bekerja sebagai supir bus Di dalam bus ada beberapa temannya Awalnya mereka ngobrol dan bergurau Namun ternyata mereka malah sedang mengejek ayah Jisuk yang memiliki kaki cacat Ayah Jisuk pulang dengan raut wajah murung Ibu Jisuk menyiapkan air hangat untuk mencuci kaki usuamenya itu Namun ia malah membanting tempat air tersebut dan memakai hingga memukul ibu Jisuk Jisuk dan Jinho hanya bisa menangis melihat sikap buruk ayah mereka Tak lama, ibu Jisuk datang menenangkan mereka Namun Jisuk yang terlanjur kesal pergi dari rumah Di jembatan, Jisuk bersama sahabatnya yang bernama Mi Jeong Mencurahkan semua kekesalahan yang ada Melihat kelakuan ayahnya yang sering marah-marah Ia berkomitmen tidak ingin menikah Ia hanya ingin fokus untuk dapat kuliah ke Seoul Esokan harinya, di sekolah Jisuk diadakan pertemuan dengan wali murid Namun, ibu Jisuk justru terlambat datang ke sekolah Jisuk menghampiri ibunya Ia kesal dan menyuruh ibunya untuk pulang saja Ia merasa malu dengan penampilan ibunya Mendengar hal tersebut, ibu Jisuk merasa bersalah dan kecewa Ia terpaksa pulang dengan wajah sedih Waktu berselang, Jisuk sudah masuk sekolah menengah atas Ketika ia pulang sekolah, ia kembali dibuat geram dengan keadaan di rumah Ayahnya kembali menganeaya ibunya Terlanjur kesal, Jisuk membanting perabotan yang ada di depan rumah Ia berkata kepada ayahnya untuk membunuh ibunya saja Daripada menyakitinya setiap hari Setelah itu, Jisuk langsung pergi ke sebuah gazebo kayu Ibu Jisuk menyusul Di situ, Jisuk masih geram dan sedih dengan keadaan yang terjadi Namun ibunya mencoba menenangkan dan menghibur Jisuk dengan memberi ibu ubi rebus Sebagai orang tua, ayah Jisuk sebenarnya tidak suka jika Jisuk harus kuliah ke kota sel Tapi ia tidak bisa menolak Karena ternyata kabar baik datang Jisuk diterima di institut ternama di kota sel Dan mendapat beasiswa sekaligus Mereka semua bahagia mendengar kabar tersebut Ibu Jisuk yang merasa bangga anaknya dapat beasiswa kuliah Membicarakan prestasi anaknya ke begawai tokoh baju saat mencari baju untuk persiapan anaknya ke sel Hari keberangkatan, Jisuk pun tiba Ayah, ibu, dan adiknya mengantar Jisuk ke stasiun Akhirnya, Jisuk harus berpisah dengan keluarganya demi mengenyam pendidikan Di dalam kereta, Jisuk membuka pinggisan yang sudah disiapkan oleh ibunya Ada manisan buah persi kesukaannya Beberapa kantong uang koin dan sebuah surat Dalam surat tersebut, ibunya bilang bahwa uang koin tersebut adalah tabungannya selama bertahun-tahun Yang disiapkan khusus untuk Jisuk Jisuk semakin sedih dengan semua limpahan kasih sayang ibunya Hari-hari dilalui Jisuk sebagai mahasiswa Ia juga menjalani kerja sampingan sebagai pelayan restoran Dan berawal dari tempat kerjanya ini, ia bertemu Junsu Pria yang akan menjadi suaminya nanti Jisuk termasuk mahasiswa rajin Sayangnya, kebiasaan buruknya adalah merokok Ketika Jisuk rindu ibunya, ia akan menelponnya berjanda tawa bersama Di tempat penggilingan, ibu Jisuk mendengar orang-orang sedang membicarakan Jisuk yang sudah mendapat pekerjaan di stasiun TV Namun ibu Jisuk marah ketika mereka juga mengejek Jisuk tidak bisa menjadi aktris Ibu Jisuk mengatakan kalau anaknya adalah penulis terkenal Suatu hari, ibu Jisuk datang mengunjungi Jisuk ke sel Ia membawa banyak barang Dan menurut Jisuk itu sangat merepotkan Ada kejadian lucu ketika Jisuk dan ibunya berjalan Buah-buahan yang dibawa ibu Jisuk jatuh bergelinding di jalan Beruntung ada orang-orang yang mengambilkan buah-buah tersebut Jisuk kembali harus dapat sabar dengan tingkah laku ibunya Malam harinya, di tempat kos Jisuk, ibu Jisuk membergoki Jisuk sedang berbincang dengan pacarnya lewat telepon Namun Jisuk belum mau mengenalkan pacarnya Di suatu tempat, Jisuk bersama pacarnya yaitu Jun-sung membicarakan nyatan mereka untuk bertemu orang tua Karena dalam waktu dekat, mereka akan menikah Ibu Jisuk dan ayah Jisuk juga mulai mempersiapkan baju untuk dipakai saat pertemuan keluarga nanti Jisuk dan orang tuanya siap untuk bertemu orang tua Jun-sung Saat acara pertemuan dua keluarga berlangsung, terlihat suasana yang cukup tegang Ternyata pihak keluarga Jun-sung yang merupakan kalangan orang kaya Tidak setuju anaknya menikah dengan Jisuk Alasannya karena Jisuk berasal dari kalangan menengah Namun ibu Jisuk yang tidak rela anaknya dipandang sebelah mata Menghardik orang tua Jun-sung Ia berkata, mereka yang memang berasal dari keluarga kurang mampu Tapi Jisuk mampu mengenyam pendidikan yang tinggi dan mendapat pekerjaan yang bagus Terlanjur marah, ibu Jisuk pergi meninggalkan tempat Di tempat kos Jisuk, ibu Jisuk menyesali semua yang telah terjadi Ia tidak tega jika Jisuk harus gagal menikah dengan orang yang ia cintai Akhirnya, di malam hari ibu Jisuk nekat datang ke kediaman keluarga Jun-sung Ia memohon-mohon agar ibu Jun-sung merestui pernikahan mereka Usahanya tidak sia-sia Jisuk akhirnya menikah dengan Jun-sung dan kini ia sedang mengandung anak pertama Suatu hari, tiba-tiba, air ketuban Jisuk pecah Jisuk dibawa ke rumah sakit untuk proses persalinan Terlihat ibu Jisuk sangat khawatir dengan kondisi anaknya Sampai-sampai, seorang perawat harus menahan ibu Jisuk agar tidak masuk ke ruang persalinan Jisuk melahirkan bayu perempuan Ibu Jisuk mengatakan bahwa anaknya lebih cantik daripada anaknya Jisuk Namun Jisuk hanya membalas dengan gurauan Ia sadar begitu besar perjuangan melahirkan anak Sehingga ia harus lebih sayang terhadap ibunya Beberapa tahun berlalu, Jisuk bersama anaknya yang sudah mulai besar mendapat banyak kiriman barang dari ibunya Merasa direpotkan, ia langsung menelpon ibunya Namun ibu Jisuk tidak merasa direpotkan Ia justru berkata bahwa ayahnya kini sudah mulai sakit-sakitan Di rumah saat ayah Jisuk pulang, ibu Jisuk menawarkan untuk membelikannya obat Namun ditolak oleh suamanya itu dan memilih untuk beristirahat Malam harinya, Jisuk mendapat telepon dari ibunya Ia mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal dunia Acara prosesi kematian dilangsungkan Ibu Jisuk merasa sangat berduka meskipun selama hidup suamanya itu sering membuatnya susah Begitupun Jisuk, ia mengira ia membenci ayahnya Namun sebenarnya ia dan ayahnya saling menyayangi Hari semakin berlalu, ibu Jisuk datang ke gereja untuk berdoa dan meminta nasihat dari pendeta untuk kewagiaan anaknya Selain itu dirinya juga masih sering mengunjungi Jisuk di sel Suatu malam ia berbincang dengan anaknya Ia tidak suka pada Jisuk yang mengizinkan suaminya kuliah lagi karena dirasa terlalu banyak pengeluaran Namun Jisuk tetap pada pendiriannya Dan terjadilah perdebatan sesaat Tetapi semarah apapun, Jisuk dan ibunya pasti segera mengakhiri pertengkaran tersebut Jisuk merasa beruntung memiliki ibu yang selalu ada untuknya Latar waktu kembali ke masa sekarang dalam film Reta yang ditumpangi Jisuk telah tiba di stasiun Ia juga memenaiki bus yang menuju kampung halamannya Setelah tiba, Jisuk melihat-lihat kampung halamannya yang tidak kebanyak berubah Jisuk langsung menemui ibunya dan ibunya sangat gembira menyebut kepulangan anaknya Saat di rumah, Jisuk melihat baju-baju masa mudanya yang masih digunakan ibunya Ibu Jisuk menyiapkan makan siang Terlihat Jisuk mencampurkan air dalam nasinya Jisuk mengatakan bahwa penceraannya sedang tidak baik Sore harinya, Jisuk menyempatkan bertemu dengan sahabat lamanya, Mijong Mereka menceritakan kehidupan masing-masing Mijong melihat Jisuk seperti sedang tidak sehat Jisuk berkata bahwa ia sedang banyak kesibukan Ia juga meminta tolong pada Mijong untuk sering mengunjungi ibunya Karena ia sudah jarang pulang Ketika waktu makan malam tiba Ibu Jisuk menyiapkan bubur nasi untuk Jisuk Jisuk mulai bersikap tidak kebiasa Ibu Jisuk bertanya, apakah ia sedang bertengkar dengan Junsu? Namun ia jawab tidak Karena belum yakin Ibunya tetap menanyakan alasan mengapa Jisuk datang sendirian Jisuk hanya menjawab karena ia sedang rindu dengan ibunya tersebut Di pagi hari, Jisuk bangun dari tidurnya Ia melihat foto-foto di kamarnya Membaca kembali buku diarinya Kenangan-kenangan masa kecil bersama ayahnya Adiknya, sahabatnya, dan ibunya membuatnya bersedih Hari itu, Jisuk berencana untuk menghabiskan waktu bersenang-senang dengan ibunya Ia mengajaknya jalan-jalan Makan di restoran Belanja dan berfoto bersama untuk dicetak sebagai kenang-kenangan Setelah keduanya pulang ke rumah Mereka bersantai di depan rumah Jisuk bertanya, kenapa ia bisa cantik? Ibunya menjawab, karena ia memiliki rahim yang bagus dan dirinya juga cantik Jisuk meminta maaf atas kelakuannya yang menyebalkan kemarin Dan ibu Jisuk justru curiga dengan diri Jisuk yang terlihat tidak beres Di lain tempat, Junsu sedang memandikan anaknya Terlihat anaknya tidak suka dimandikan olehnya Ia lebih memilih ibunya Tiba-tiba Junsu mendapat telepon dari mertuanya Ibu Jisuk menanyakan perihal tingkah laku Jisuk yang aneh Dan dari situ, Junsu jujur tentang semuanya Ia memberi tahu bahwa Jisuk sebenarnya mengidap kanker pankreas stadium akhir Penyebabnya tidak lain karena Jisuk sering merokok Mendengar hal tersebut, ibu Jisuk merasa hancur Ia tidak menyangka dengan musibah seperti ini Saat Jisuk sudah bersiap tidur, ibunya memijat kakinya Ia berkata besok harus berangkat lebih awal Ibu Jisuk menyayangkan Jisuk karena tidak bisa tinggal lebih lama Lalu tiba-tiba, ibu Jisuk menangis Sambil mengatakan Jisuk akan baik-baik saja Dirinya akan selalu melindungi Jisuk Jisuk akan selalu menjadi anaknya sampai kapanpun Nah, di adegan ini ya Aku juga nangis sih Sudah-sudah sedih banget Jisuk tahu kalau ibunya sudah tahu dirinya akan pergi dalam waktu dekat Dan pasti ibu Jisuk merasa sangat hancur karena ia tidak bisa hidup tanpa Jisuk Jisuk meminta maaf telah membuat ibunya kecewa Ibunya juga minta maaf tidak bisa menjaganya dengan baik Esoknya, ibu Jisuk mengantar Jisuk ke stasiun Dengan sangat berat hati, mereka harus berpisah Dan itu adalah perpisahan terakhir ibu Jisuk dengan anak tercintanya Jisuk dimakamkan Meninggalkan kesedihan orang-orang terkasihnya Ibu Jisuk bermamitan dengan penantu dan cucunya Dan kini, ia sendirian Menjalani hari-harinya tanpa ada semangat Menghabiskan sisa waktu hidupnya tanpa ada sosok Jisuk kesayang Di akhir film, ibu Jisuk akan selalu menantikan pertemuannya kembali dengan Jisuk di kehidupan berikutnya Awalnya aku kira yang akan meninggal duluan itu ibu Jisuk Eh ternyata Jisuknya Jadi di film ini kita bisa ngerasain gimana sih di posisi seorang ibu yang kehilangan anaknya Sedih banget pokoknya Nah, akan lebih sedih lagi kalau nonton langsung filmnya Serius deh Karena back sound di film ini juga bagus banget sih Membangun suasana sedihnya tuh jadi lebih hidup Oke, itu dulu ya rangkum film dari aku Terima kasih sudah menonton Nantikan film lainnya ya Assalamualaikum